Gempa bumi bermagnitudo 5,6 skala ricer di Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November kemarin mengakibatkan longsor di beberapa tempat. Akibat longsor tersebut terdapat truk dan angkot yang berisikan 15 anak sekolah tertimbun tanah. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Labuan, Cianjur atau jalur puncak kawasan Cianjur di wilayah Cugenang, Jawa Barat. Sekirap pukul 22 waktu Indonesia Barat pada Senin 21 November malam, akses Jalan Bogor, Cianjur sementara masih ditutup. Hal itu dikarenakan imbas dari longsor tebingan sekitar 5 meter beserta pohon juga banyak yang tumbang. Dikutip dari Tribunews.com, Kasih Penyelamatan Dinas Damkar Kota Bogor, yakni Hamid Suwardi, turut memberikan informasi terkait kejadian tersebut. Hamid menjelaskan, tim petugas gabungan BPBD, yakni Damkar TNI dan Polisi, menyatakan pada malam hari tadi sejumlah petugas keamanan masih berkumpul di lokasi kejadian. Diketahui, pada saat itu lokasi sangat gelap akibat tiang listrik PLN yang padam lantaran terguncang gempa. Terkait penumpang dan sopir kendaraan yang tengah tertimpa longsor, hingga kini petugas belum menemukan korban tersebut. Lanjut, ia menjelaskan pada Senin malam lalu, badan mobil angkot belum terlihat, sedangkan untuk badan truk sudah terlihat keberadaannya. Kendati demikian, proses evakuasi masih terus dilakukan petugas. Kemudian, mereka juga akan segera menangani material longsor beserta pohon yang tumbang dan sempat menutup akses jalan. Hamid menegaskan, sejumlah tim petugas gabungan telah melakukan penanganan dari dua sisi. Di antaranya, tim dari Cianjur dan tim bantuan yang berasal dari Bogor mengapit titik longsor yang menutup akses jalan. Diketahui, akses yang tertutup itu ialah jalan Cianjur-Bogor. Informasi terkini, akibat gempa Cianjur pada Senin 21 November, sebanyak 162 orang dinyatakan meninggal dunia. Kemudian, sejumlah 326 warga tengah mengalami luka-luka dan 13.784 orang sudah mengungsi. Ada pun lokasi pengungsian korban gempa Cianjur telah tersebar di 14 titik. Data tersebut diperoleh dari Gubernur Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil, melalui BPBD Cianjur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!